Al-Fatihah Dia lebih hina, lebih rendah, tidak, sama sekali tidak Ukurannya bukan itu, tapi ketakwaan Hanya kita bicara dalam konteks keumuman Naturalnya, umumnya gitu ya Mudah-mudahan saudara bisa membedakan ini ya Sekali lagi kita tidak pernah menghinakan, merendahkan jabatan saudara Menjadi abdan syakura, menjadi hamba Allah yang bersyukur Di kuadran manapun anda, pastikan anda ada di kuadran jannah, di kuadran sorga Pastikan anda ada di kuadran akhirat, kuadran ukrawi Anda jadi security, tapi anda solat malam, itu juga lebih hebat Namun yang saya maksudnya adalah doakan saya Supaya tidak Allah cabut kenikmatan yang Allah berikan kepada saya Saya pun mendoakan saudara semua Bukan apa ya, saya kadang Lagi jalan tuh kadang suka netes air mata Saya bilang, ya Allah, kemarin nih kemarin juga gitu Pulang dari sini gitu ya, saya bilang Insya Allah subhanallah Betapa banyak itu pahala yang Allah berikan kepada saya, kepada pemirsa semua Pemirsa juga enak kan, gak pake naik mobil, gak pake naik busway Tinggal cetrek TV doang, tinggal cetrek TV udah on ngaji Gak perlu bayar parkir, isi bensin, saya pun begitu Hanya dengan begini sudah bertemu dengan saudara semua Saya ya, mensyukuri ya, posisi saya saat ini Makanya saya berusaha sama Allah subhanahu wa ta'ala bilang Bukan karena duit, Yusuf Mansur begini Oh, Ustaz-Ustaz, gak baik tuh ngomong-ngomong gitu Itu kan amal soleh Ustaz sendiri Ini ngajar, ngajar saya ngajar Arti betapa bersyukurnya saya gitu Artinya, ya bayaran saudara juga Kalau misalnya ada apa-apa, udah gak ngaruh juga gitu Karena yang Allah berikan nih dahsat sekali gitu buat saya Contoh, berapa sih saya bisa sholat duha di pagi hari Berapa coba? Paling enam Ada-ada malah cuma dua karena kesibukan Atau malah lewat Semaksud pernah lewat sholat duha Sering juga gitu Jangan bilang-bilang nih Sering juga gitu Tapi dengan saya ngajar, Allah kerim Ada sepuluh orang yang melaksanakan Dikali enam, udah 60 rokaat Saya menyuruh saudara nih sekarang nih Yuk kita berselawat kepada Rasulullah Mari Kita berselawat Ya Saudara-saudara yang sedang megang Apa namanya? Minuman, makanan, taruh dulu Pegang bagian-bagian saudara yang sakit Supaya saudara bisa sehat Sambil megang yang sakit Saudara berdoa dengan sholat ini Menurut saudara sehat Saudara yang punya istri Yang belum hamil-hamil Tarik istrinya supaya lebih dekat Lalu saudara pegang dengan tangan saudara Perut istri saudara Suruh dia memegang rahimnya Supaya pembacaan sholat ini menjadi berguna Menjadi bermanfaat Dan menjadi tajam Buat saudara-saudara yang punya anak keturunan Dan anak keturunan yang itu lemah Ya Dia kemudian ideat Atau kemudian apa Punya keterbalangan mental Taruh Taruh di depan layar kaca Apapun persoalan saudara Saudara punya hutang Saudara pikirkan kepada siapa Saudara punya hutang Lalu mari saya pimpin berselawat Ya Gak usah banyak-banyak Kita berselawat 10 kali Tapi yang yakin Insya Allah Allah SWT Akan mengangkat derajat saudara Dan saudara akan bisa memberi hutang Bukan lagi yang ditagi hutang Saudara-saudara yang sedang menginginkan Apa yang menjadi hajat saudara di dunia ini Mari kita berselawat Allah yang punya semuanya Allah yang punya dunia ini Kita minta dengan kuncinya adalah Berselawat Yuk kita berselawat Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa sekarang bayangkan Bayangkan Yang di studio ini saja Pada membaca semua Padahal di studio ini Walaupun tidak ada pemirsa Tapi kan ada kru-nya Ini kru lebih dari 10 Belum yang di atas Belum yang melihat di luar master control Belum saudara semua Yang ada sekarang ini Di depan layar kaca Mungkin bisa 10 juta Bisa 20 juta Allah wakbar Dikali 10 Subhanallah Inilah karunia Allah Yang saya minta betul Dari saudara semua Supaya Allah tidak menghinakan saya Kecuali ini sebagai Ujian dari Allah SWT Saudara yang punya Posisi sekarang ini Di kuadran susah Di kuadran sulit Muha sabah Ingat kajian kemarin Muha sabah Khususan saudara Ujian bukan Ujian itu kapan Kalau saudara tidak ada salahnya Saudara tidak ada dosanya Tapi bila mana Saudara ada kesalahannya Ada dosanya Gak bisa disebut ujian Saudara itu mestilah adab Kalau saudara memang Berada dalam kuadran adab Keluar Menjadi kuadran yang diampuni Allah SWT Pemirsa Sedianya kita akan mengaji dulu Di awal Tapi kelihatannya kita harus Mempersembahkan yang lewat-lewat dulu Mempersilahkan yang lewat-lewat dulu Nanti kita ngajinya Setelah segmen yang berikut ini Fadal Silahkan Alhamdulillah pemirsa ya Bila mana anda Pengen bergabung bersama Teman-teman anda Mengaji bersama Satu komplek Kumpulin dah Ya Alhamdulillah Yèceolan Alhamdulillah tidak ada sons Travel Al-Fatihah Saudara yang mengikuti ayat 77-nya Lihat terjemahannya itu coba Lihat terjemahannya Allah tidak mau bicara Tidak mau menoleh Tidak mau melihat kita Nanti di hari akhir Subhanallah Dan tidak mau mensucikan kita Nanti kapan ya Di bab semua orang bisa jadi pengusaha Nanti kita akan kupas Hadis-hadis seperti ini Barang siapa seorang pengusaha Dia sudah melihat karyawan-karyawatinya Selesai dia kerjanya Lalu dia tidak membayar keringatnya itu Dia tidak membayar upahnya itu Allah tidak mau bicara dengan mereka semua Nanti di hari akhir Karena ada tuh Yang suka menunda-nunda tuh Tapi ini buat kita Kalau next nanti kita jadi bos Utamakan karyawan Kalau perlu kita berkorban Kita ngutang-ngutang Supaya karyawan kita Jangan ada yang terzalimi Jangan sampai lah karyawan kita tahu Kita susah Biarin Allah terbantu kita Ada orang-orang yang tidak Diajak bicara sama Allah Ada orang-orang yang tidak Ditoleh oleh Allah Ada orang-orang yang tidak Ditolong oleh Allah Siapa? Di antara juga adalah Pengusaha yang senang berbohong Pedagang yang senang menipu Makanan dicampur zat-zat kimia Supaya awet Waduh hati-hati nih Bisa jadi Nanti punya pabrik Omsetnya miliaran rupiah Tapi gak laku sama Allah Nanti gak bakal ditinggok sama Allah Bagaimana nasib penting Nanti di akhirat Jangan mikirin dunia aja Hidup gak bakalan lama Yang paling lama Nanti di akhirat Dan abadat-abadat selama-lamanya Saudara mari kita lanjutkan Bismillah Nanti kita kajilah Yang itu lain-lain Lain waktu insya Allah Kita masih bicara tentang Pindah kuadran Kuadran changing Kuantum changing Ya Atas sisi Allah Saya melakukan perubahan itu Lalu kemudian Saya dari pedagang asongan nih Dengan dua termos Jadi kemudian Gerobak Sampai gerobak Gerobaknya disedekain Kemudian datang polisi Mas Bambang Pak Bambang bilang begini Mas saya Assalamualaikum Sob Saya kaget tuh Saya lagi duduk tuh Di atas Apa namanya Di atas Jembatan Hipli ini Nih di Jembatan Hipli ini Ini namanya Jembatan Hipli Ada kisah ya Saya baru tau setelah saya Kemudian pulang ke rumah Nenek saya Nenek saya Nenek saya Waktu itu masih hidup Namanya Umi Haji Iyo Atau yang dikenal dengan Guru Iyo Di Jembatan Lima nih Kampung Sawah Beliau putri dari Guru Mansur Kalau ente melintas Melintas dari Roxy Ke kota Roxy Ke stasiun kota Itu ada nama jalan Di Jembatan Lima Nama jalannya Ki Haji Muhammad Mansur Nah Umi Iyo ini Anaknya dia Ibu saya Anaknya Umi Iyo Dan saya Anaknya ibu saya Ya iyalah ustad Ya Beliau ini ngutus Pembantunya Kodimatnya namanya Saroh Apa kata Umi Iyo Saroh Coba tuh liat si Yusuf Beneran gak Dia mau jualan es Gida lu liat Kalau emang dia bener Mau jualan es Berarti itu anak Udah gak jadi orang sombong Liat kalau emang dia Jualan es Katanya dia jualan es kelapa Nenek saya denger es kelapa Padahal saya Jualannya apa Es kacang Es kacang hijau Alhamdulillah si Saroh Nyarinya ke terminal Kalidres Padahal saya sudah Berubah kwadran Tidak lagi di terminal Kalidres Tapi saya punya outlet Di sini Di jembatan Hipli Biar kaki lima Tapi namanya outlet Nah Saroh pulang Ke jembatan lima Cerita nih ke umi saya Umi Iyo Cerita ke ibu saya Ibu um Cerita ke bibi saya Ajinoni Ajinoni Apa katanya Masih bohong aja tuh anak Yuh Allah Apa Saya nyari-nyari Nggak ada tuh tukang es kelapa Apalagi yang namanya Yusuf Mansur Nggak ada tuh Iya-iya nggak ada Orang gue dagang kacang hijau Dan dagangnya juga bukan di terminal lagi Dagangnya di Pasar Hipli Pindah kwadran Nah disitulah datang nih Polisi Assalamualaikum Sof Waalaikumsalam Bang Lompat saya Iya Bang Ada Bang Sof Udah kamu gak usah dagang lagi Gitu dia bilang Nih Pindah kwadran Walaupun saat itu Saya balik jadi pekerja ya Tapi It's not problem It was not problem It was not problem Kenapa? Karena gajinya gede Apa kata Mas Bambang? Sof Lu kan ngajinya enak Temenin gue cerama dah Gue mau cerama nih Di Pondok Indah Ibunya tuh Tajir banget Sof Lu bisa kerja sama dia nanti Iya Bang Tapi mesti lurusin niat Bang Kalau begitu Bang Kalau kita ngaji Karena pengen dipekerjakan sama dia Ntar gak dapat apa-apa Udah Udah ikut-ikut Udah itu tinggal aja Emang mau ditinggal Bang Mau disetekain Jadi berangkat saya sama Mas Bambang Ke Pondok Indah Sampai Pondok Indah Ibunya Seneng sama saya Ibunya cinta sama saya Oh kan main Udah tua bos 68 umurnya Kata dia begini Kamu siapa namanya Manis Amat Gitu loh Aduh gue gaya banget Jom Melayang gitu Kamu cakep amat Dia bilang gitu Anak mana Cerita-cerita Cerita-cerita Dia bilang Dia nanya Bisa ngetik gak Saya bilang sama ibu itu Bisa Bu Profesor Ya sudah Kamu kerja di rumah ibu lah Dia ini Kerja di salah satu institusi Di PBB Lalu saya dapet Berapa Waktu itu Dapet 50 ribu Saya ya Begitu pulang Bawa duit 50 ribu Nangis Pak Ya Allah 50 ribu Coba lu mikir ya Beberapa hari yang lalu Saya bawa 70 Saya keringetan Naik turun bis Berapa hasilnya 35 Tapi begitu Saya melakukan Kuantum Kuadran Kuantum changing Saya dapet 50 ribu Besar sekali Pak buat saya Mikir Saya tuh Allah kari Begini rupanya Cara Allah ngangkat Rezeki orang Lah saya bilang kan Tahap satu Gak sengaja Nih gak sengaja nih Tahap dua Saya sengaja Tahap tiga Sengaja Tahap empat Saya lakukan Berani gak nih Nenteh Kemudian Habis ini Nelihat Habis ngelihat Tayangan ini Melakukan Apa yang saya Atasi Allah Kemudian berani Lakukan Sya Allah Saya percaya Kita sama-sama Masih mengaji Setelah yang berikut ini Silah Pemirsa Kita lagi bicara Tentang pindah kuadran Sehebat-hebatnya Pindah kuadran adalah Pindah kuadran Dari orang yang tidak bisa Sholat subuh berjamaah Menjadi sholat subuh berjamaah Yang tidak bisa Sholat berjamaah Di masjid Tiap saban waktu Berjamaah di masjid Cepat waktu Itulah sehebat-hebat Pindah kuadran Tapi ini kita yang ngaji di dunia Karena kita juga hidupnya di dunia Kita lakukan juga dunia kita ini Insya Allah Gak ada yang salah Asal semua dilakukan Karena ibadah kepada Allah Insya Allah Tidak ada yang salah Lihat Saya bersedekat lagi ini Walah ria Walah sum'ah Bukan ria Bukan sum'ah Ini kisah lah Anggap aja ini kisah Saya kemudian mendapat Harian itu 50 ribu Demi Allah pak Gede sekali 50 ribu saat itu Tahun 99 Saya belum menikah nih 50 ribu Di kemudian hari Saya menyengaja nih Melakukan yang keempat ini Apa? Itu duit ya Gimana caranya supaya Saya sampai rumah Jadi 500 ribu bos Caranya adalah Duit yang di kantong Jangan dibawa pulang ke rumah Sebelum nyampe rumah Ceng Kira-kira Kalau bahasa sekarang ini Ente jadi begini Ente pandangin warung ente Ente say goodbye Sama isi warung Ente bilang tuh sama warung Eh warung Hari ini terakhir Aneh dagang disini Besok aneh musuh tuh Kain sama warung-warungnya Bisa gak? Insya Allah Nanti bakal ribut Memertua tuh Ini kan gue yang modalin Lo ngajinya Mesok mansur sih Sembarangan Tapi betul bos Begitu ente berani Sedekah warung ente Sama isi-isinya Insya Allah besok tutup Karena tutup itulah Ente pindah kwadran Betul tidak? Luar biasa Tentu perjalanannya Akan mantap Lika-likunya Akan berkelak Kita lihat surahnya Sini Surah Al-Baqarah Saudara silahkan buka Saudara punya gaji nih Sekarang karyawan Coba jajal tuh Belum sampai rumah Abisin aja Insya Allah tuh Istri kita belum Ngomong aja udah nangis Ya Allah bang Kuatin saya bang Kuatin kuatin saya bang Kita peluk istri kita Tenang aja deh Ya elah yang abang Sederkainkan gaji abang Tabungan kita kan belok Yang kita nolinkan gaji abang Kita masih punya cincin kawin Insya Allah Insya Allah mudah-mudahan Bulan besok begitu lagi Bulan besok begitu lagi Insya Allah istri nyerah Ampun Pada saat istri nyerah Begitu dia bawa koper nih Keluarkan Saya bilang Pasti berantem dulu Ribut dulu Gede bak kede buk Ente punya Allah Cepet balik 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 Allah Bikin Allah memperkuat diri ente Begitu istri udah mulai angkat koper Tiba-tiba datang tamu Jik Jik Apaan? Temen gue yuk Kemana? Kita keriau Apain keriau? Gue mau angkat besi Subhanallah Pulang Jebret 75 juta Tuh lah Yang begini nih Tapi kalo ente pindah kwadrannya Cekrek Cekrek Punya duit 110 Sedekahnya 10 Punya duit 115 Sedekahnya 5 ribu Punya duit 116 Seribu malah Punya duit belum ditukerin 100 ribu Malah gak jadi sedekah Tidak ada quantum changingnya Ente pagi lewat Tanpa ada duha Ente malam lewat Tanpa ada tahajat Mana bisa Ayat ini keliatannya Kita baca sebagai penutup acara kita Tapi kita kaji ini besok ya Insyaallah Hari apa ya? Besok hari ya? Jumat ya? Ini ada ya? Kemis ya? Oke Jumat Insyaallah Udah dibuka saudara? Surah Al-Baqarah Ayatnya 212 Eh ayatnya 214 A'udhu Billahi Minashaytanirajim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu Billahi Minashaytanirajim A'udhu Billahi Minashaytanirajim A'udhu Billahi Minashaytanirajim Hatta yakula Rasul Walladzina amanu ma'ah Matanasrullah Ala A'udhu Billahi Minashaytanirajim A'udhu Billahi Minashaytanirajim Ente pikir begitu gampang dapet surga Harus lewat ujian demi ujian dulu Mertualah pagi ngopong Kagak ridok Mak warung dibual Dikak ridok Terus kita merasa Iya Allah iya Kenapa gak ngomong mama dulu Blah blah Istri kita gak setuju Ada kalanya istri yang melakukan suami Gak setuju Ada kalanya kemudian anak melakukan Orang tua yang gak setuju Betul Insya Allah Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita semua punya Petunjuk Supaya bisa melakukan Apa yang kita pelajari yang sebaik-baiknya Ikutin pemirsa Doa ini ikutin Ini doa minta petunjuk Jangan di aminin Ikutin Bismillahirrahmanirrahim Ayo Allahumma Inna nas'alukal huda Wattuqa Wal afafa Wal gina Walhamdulillahi Rabbil alamin Itu dia Doa supaya minta petunjuk Saudara sudah lihat Terjemahannya Di layar kaca saudara Insya Allah Dan Allah mempertemukan kita lagi besok Hadana Allah Ya'akum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.